Halo semuanya, selamat datang di channel Jokoi Rawan Di kesempatan kali ini saya mau bahas tentang oli ya teman-teman Jadi saya mau bahas tentang jika telat ganti oli, lalu tentang jika mesin kekurangan oli Jadi oli itu sangat penting ya teman-teman di mesin, kalau di manusia oli itu ya seperti darah gitu lah perubamaannya Jadi langsung aja kita bahas Oke teman-teman sebelum kita lanjut ke pembahasan Kita bahas dulu ya kenapa telat ganti oli bisa merusak mesin Jadi oli kan ada beberapa jenis, misalnya ada yang full sintetik Itu kan biasanya bisa sampai 10.000 km Kalau yang ada campuran mineralnya itu biasanya cuma 5.000 km Nah kita ambil contoh aja oli yang ketahanannya cuma 5.000 km Lalu kita pakai sampai 7.000 km Itu kan namanya telat ganti oli ya Jadi kalau telat ganti oli itu Itu biasanya kualitas olinya akan menurun, menurun drastis gitu ya teman-teman Dari segi ketahanan untuk pendinginan mesin Terus dari segi kekentalan itu pasti akan lebih kental olinya Karena kotoran-kotoran apa itu kan sudah mengendap gitu ya teman-teman Sudah mencapur dengan olinya gitu ya teman-teman Jadi kekentalannya akan lebih mengental Lalu pelumasan pun otomatis akan turun Jadi mesin gesekannya itu akan lebih kasar gitu ya teman-teman Karena nggak ada pelumasannya Jadi sesempel itu ganti oli gampang Tapi kita sering lupa mengapekan Jadi akhirnya Ya perpat yang rusak akan banyak ya teman-teman Seperti yang akan kita bahas di selanjutnya ini Oke teman-teman kita langsung kembali ke pembahasan pertama tadi Jadi efeknya apa-apa aja jika telat ganti oli Itu yang pertama Mobil akan boros bahan bakarnya Kok bisa? Jadi kan kalau telat ganti oli Itu kan oli menjadi mengental Lalu memberatkan kerja mesin Otomatis kan bahan bakar akan menjadi boros Karena kerja mesin menjadi berat Gitu ya teman-teman simpelnya Lalu yang kedua itu Performa dan durabilitas ketahanan mesin akan jauh berkurang Kenapa? Karena pelumasannya itu menjadi jelek Itu otomatis part-part akan banyak yang rusak Gitu ya teman-teman Seperti camsave, silinder Itu pasti akan Risikan gitu ya teman-teman Karena pelumasannya itu berkurang Tadi itu Oke teman-teman Lalu yang ketiga adalah Suara mesin akan kasar Itu kembali lagi tadi yang ke nomor dua Karena pelumasannya itu menjadi jelek Jadi suara mesin akan menjadi kasar teman-teman Lalu yang keempat ini sangat fatal ya teman-teman Jadi kalau yang keempat itu mesin akan mudah overheat Karena tadi yang pertama kan saya sebutkan Oli akan mengental Itu kan otomatis kerja mesin akan menjadi berat Ditambah lagi dengan pelumasannya yang menurun Kualitas pelumasan dari oli tersebut kan akan menurun Itu menyebabkan mesin menjadi overheat Kalau overheat itu efeknya sangat serem loh teman-teman Itu stank piston bisa bengkok Lalu Silinder akan bisa macet Pokoknya efeknya Buruk banget ya teman-teman Jadi Kalau overheat itu memang serem Nah penyebab overheat itu bisa dari Telat ganti oli Atau bisa dari Pendinginan mesin juga bisa sih teman-teman Tapi Faktor dari oli itu juga sangat besar ya teman-teman Telat ganti oli itu Oke teman-teman Jadi kesimpulannya Telat ganti oli itu Sangat buruk ya Dari dinding silinder bisa Luka Bisa Licet Terus dari silinder Juga bisa rusak Terus kalau overheat juga Stank piston juga bisa bengkok Jadi Efeknya sangat buruk Telat ganti oli Lalu selanjutnya Saya akan bahas tentang Jika oli itu kering Kering atau asat Atau habis gitu ya teman-teman Oke Kita lanjut ke Pembahasan selanjutnya Oke Jadi sebelum bahas efeknya Kita bahas dulu Penyebab Penyebab oli bisa kering Atau habis gitu ya Jadi penyebab oli kering itu Bisa dari Oil pan Carter oli nya Oke Jadi sebelum kita lanjut ke efeknya Kita bahas dulu Penyebab oli bisa kering Atau asat Atau habis Jadi penyebabnya itu Yang pertama itu bisa dari Carter oli nya Bocor Bocor atau rebus Atau bisa dari Ada kebocoran dari Packing Packing Atau bisa dari Oil pan nya yang Ya oil pan ya Jadi satu sama Carter ya Intinya kalau Oli rebus itu bisa dari Tersebut ya teman-teman Atau yang paling umum Itu Dari penguapan Kalau di mesin-mesin diesel Itu kan biasanya Penguapannya itu Sangat tinggi Jadi Ganti oli nya itu Pasti Sebelum Waktunya gitu Misal 5000 Ya 4000 Sudah diganti 4500 Sudah diganti Itu pun Kalau pas dikeluarkan itu Oli nya gak Misal 7 liter Pas dimasukin Pas dikeluarkan itu Biasanya cuman 5 liter Cuman 6 liter Karena penguapannya itu Tinggi gitu Kalau di mobil diesel Nah ini teman-teman Efek Oli kering itu Lebih buruk Dari telat ganti oli Loh teman-teman Jadi efeknya Sangat buruk Karena oli itu Kekurangan ya Mesin itu Kekurangan oli Jadi Efeknya itu Ada banyak hal Yang pertama itu Bisa dari Ring piston Kedua dari pistonnya Ketiga itu Dari Dinding silinder Jadi Karena Kan gak ada oli ya Jadinya Pelumasan itu Jadi gak ada Gitu Otomatis Mesin akan Overheat Lalu Terjadilah itu Gesekan Jadi kayak Bersih di gesek-gesek Gitu Kalau ada oli nya Kan jadi licin Kalau gak ada oli nya Kan kayak keset Otomatis Menghasilkan Daya gesek yang besar Daya gesek itu Bisa menyebabkan Dinding silinder Dan ring piston Dan piston Itu bisa Licet dan luka Itu Kalau luka Udah kayak gitu Itu biasanya Di oversize Tapi kalau Blok silindernya Bahannya sudah dari Aluminium Itu biasanya Gak bisa di oversize Ya ganti blok Atau Ganti mesin Gitu Jadi Dari ganti oli Bisa sampai Turun mesin Kalau kita Telat ganti oli Atau kita gak Teliti ya Dalam oli Jadi Kesimpulannya Oli itu Sangat penting Memang penting sekali Itu Jangan sampai telat Dan juga Sering di cek ya Pakai oil stick Itu ada olinya Atau enggak Terus Kalau misalnya Olinya kering Itu Patut di Waspadai Itu Mesinnya mungkin Sering kepanasan Dari radiator Atau dari Bagian pendinginan Itu perlu di cek Lalu Oil pan Carter Itu perlu di cek Ada rembes Atau enggak Jadi Begitu ya teman-teman Jangan sampai Telat ganti oli Jangan sampai Olinya kering Karena efeknya Bisa sampai Turun mesin Seperti yang saya Sebutkan sebelumnya Ganti oli Mudah kok Jadi Jangan ditunda-dunda Jangan lupa Sering kita cek Pakai Kartu oli itu Yang biasanya Ditaruh di Stick Weeper Yang ada Di belakang Setir Itu kan biasanya Kalau kita ganti oli Kan Dikasih Kartunya Sering-sering di cek Tingget-tingget Jadi Kebahasan kita Sampai disini dulu Terima kasih telah menonton Jangan lupa Like video ini Dan subscribe channel Jokli Rawan Oke See you Bye-bye Bye-bye